Intro Dampak kemarau panjang diiringi El Nino sejak bulan Juni menyebabkan sumber air PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing yang berada di desa Pucak Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros mengalami kekeringan. Sebelum kemarau panjang, ketinggian debit air mencapai 1.300 per detik. Sekarang debit air turun menjadi sekitar 600 hingga 800 debit sehingga saplai air bersih ke utara Kota Makassar dan timur Kota Makassar menjadi berkurang. Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Beni Iskandar yang hadir dalam kegiatan pres tour didampingi oleh Direksi PDAM pada Rabu 30 Agustus sore. Menjelaskan terkait kemarau panjang mengakibatkan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di desa Pucak Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros mengalami kekeringan sehingga berdampak kurangnya distribusi air bersih ke beberapa titik wilayah Kota Makassar. Terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Inilah yang menyebabkan distribusi air PDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Hari ini turun rasis di angka 600 sampai 500 fps. Air baku yang masuk ke WTP atau SPAM kami di IPA 2 itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang diantang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. Pompa yang diturunkan di sungai Moncong Loe tidak bisa menyuplai air ke masyarakat yang terdampak. Mengantisipasi hal tersebut, PDAM Kota bekerja sama dengan kecamatan untuk melihat data-data masyarakat yang tidak bisa mendapatkan air bersih. Pihak PDAM Kota Makassar juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki agar bisa langsung mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.